Masa depan sepak bola nasional sejujurnya masih mengkhawatirkan karena ada dugaan politisasi dan politik uang yang dilakukan para calon ketua umum. Kalau sampai ini benar, kecil kemungkinan pemimpin asosiasi yang terpilih mampu memperbaiki kesalahan pengelolaan dan prestasi sepak bola kita yang makin terpuruk. Reformasi sepak bola Indonesia seharusnya dimulai dari proses pemilihan pengelola olahraga yang adil dan berbasis meritokrasi, dengan kata lain pemilihan yang berbasis prestasi dan kemampuan. Dua kandidat terkuat untuk posisi ketua umum PSSI adalah Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua DPD Lanyala Mataliti. Kabar gencar mulai terdengar sepekan menjelang pemilihan bahwa keduanya menggelar berbagai pertemuan dengan para calon pemilih. Isu politik uang pun merebak kencang. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan obral janji lanyala kepada para pengurus asosiasi sepak bola di tingkat provinsi. Dia disebut menjanjikan pembagian dana 1 miliar untuk setiap provinsi pada tahun pertama menjabat. Dengan iming-iming kulus semacam itu, yakin kita bisa mengandalkan kandidat tersebut untuk memberantas mafia sepak bola? Yakin. Tanpa kompetisi yang bersih, mustahil kita punya tim nasional dan klub yang terngginas dan disegani. Erick Thohir, pesaing kuat Lanyala, sepak terjangnya juga bermasalah. Dukungan masif para elit terhadap Erick mengundang kefirgaan bahwa pencalonannya hanya bagian dari kampanye politik untuk mengangkat elektabilitas si Menteri dalam Pilpres 2024. Kalau dugaan itu benar, patut disayangkan pemilihan orang paling penting dalam pengelolaan sepak bola Indonesia lebih diwarnai kalkulasi politik elektoral dibanding pertimbangan rasional dalam upaya memajukan olahraga paling populer di negeri ini. Ingat, Kongres Luar Biasa merupakan salah satu rekomendasi tim pencari fakta sebagai buntut tragedi di Stadion Kajuruhan. Pergantian jajaran pimpinan PSSI adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas terjadinya tragedi tersebut. Dengan kata lain, pemilihan pimpinan PSSI seharusnya jadi bentuk koreksi atas kesalahan pengelolaan olahraga ini. Gencarnya politisasi dan marahnya politik uang yang mewarnai proses pemilihan ketua umum PSSI bisa membuat koreksi sama sekali tidak terlaksana. Dunia sepak bola mungkin kehilangan momentum untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, bagaimana? Menurut kalian kongres ini akan jadi titik balik atau titik nadir sepak bola kita? Saya Rikin Ibrahim, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.